Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi di Ibrahceria Ibrahceria Tapi ada yang baru Apa tuh? Di sebelah sana Oh Hari ini kebetulan Kak Fairah sedang berhalangan hadir Coba merekelan-rekelan diri anda Oh semua Aku Wina Saat ini aku menggantiin Mbak Faye untuk hari ini aja ya Insya Allah Belum tentu Belum tentu ya Oke Alhamdulillah Selamat datang di Ibrahceria kembali teman-teman Ya pasti jangan lupa Apa tuh? Ya lel kita Gerakanlah Gerakanlah Gemik-gimik dikit Satu, dua, tiga Mau ceria Cukup Nurutin Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi gimana nih hari ini? Apa tuh? Mbak Wina Ya Alhamdulillah Jadi kita bakal ada kedatangan tamu Seorang anak kecil Ciliknya masih cilik banget Yang hafalannya sudah Masya Allah luar biasa Bersama bundanya nanti Oh ya Alhamdulillah Bintang tamunya akan luar biasa hari ini Alhamdulillah ya Seperti tadi Kak Wina sampaikan Tapi memang mendidik anak hari ini tuh gak gampang ya Gak gampang Gini Mas sekarang ini kan udah banyak nih kayak media sosial ataupun aplikasi dengan platform berbasis video foto ataupun musik ya yang dimana anak-anak itu dengan mudahnya bisa mengakses konten hiburan Betul Bener banget kan Bener banget kan Bener banget kan Udah gitu nanti anak-anak udah bisa mulai mencontoh sesuatu yang viral yang viral sekarang ini Jadi mereka itu sangat mengikuti tren-tren yang sekarang ini gitu kan Jadi apapun yang mereka lihat apa yang mereka dengar itu sudah bisa menjadi mereka ngikutin gitu udah bisa jadi kebiasaan Kebiasaan karakter nah itu tentu Kak Wina jadi apa yang di feeding ya Atau anak-anak kan secara tidak sadar biasanya menyuapi alam bawah sadarnya dengan konten-konten yang hari ini luar biasa susah banget kita filter Apalagi orang tua Orang tua dengan kesibukannya kadang-kadang gak bisa mengkondisikan konten-konten yang dilihat anak yang ditonton anak itu Yang dikonsumsi anak itu apakah bermanfaat untuk tumbuh kembang anak Iya benar benar banget Iya gak sih Iya kita bisa lihat hari ini anak-anak kita degradasi mental misalnya mentalnya kurang kuat gitu Kenapa sih karena konten-konten yang dikonsumsi konten-konten yang tanda petik kurang menguatkan karakter Iya Iya gak sih Banyak konten yang bisa ditonton banyak banget tapi tontonannya itu apa dulu apakah bernilai positif Ataupun negatif ya mas ya Betul sekali That's why makanya Manara Studios menghadirkan serial animasi Ibrah berkisah untuk apa sih sebenarnya serial animasi Ibrah berkisah ini Untuk apa tuh Untuk menguatkan karakter umat Melalui apa? Melalui tontonan yang mengkisahkan tentang manusia terhebat Siapa? Rasulullah Rasulullah Allahumma salli ala Ibn Muhammad Ya jadi kan aku kayak punya adik juga tuh mas Dia dengan HPnya dengan gadgetnya terus dia ngeliat tontonan jadi dia bisa dengan gampangnya ngikutin gitu mas Jadi gampang banget terpengaruh sama media sosial yang ada kayak gitu Jadi ada peran dari orang tua yang harus berperan aktif juga untuk anak gitu ya Tentunya tentunya pastilah Tapi dewasa ini ya orang tua sebenarnya juga harus mencontoh sosok terbaik itu yaitu Rasulullah Rasulullah Tidak hanya anak yang diberikan contoh teladan terbaik yaitu Rasulullah Tapi orang tua Gimana caranya mendidik ala Rasulullah Gimana tuh? Nah misalnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhasil Dengan waktu yang singkat Mendidik para sahabatnya sehingga para sahabat tersebut menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa Yang kaya adalah orang yang paling kaya Iya gak sih? Yang cerdas adalah orang yang paling cerdas Yang berani adalah orang yang paling berani Yang kuat adalah orang yang paling kuat Yang bijaksana adalah orang yang bijaksana Ada Abu Bakar Asyiddiq Yang bijaksana yang luar biasa Ada Umar bin Khotob yang sampai setan aja takut Takut ya Umar bin Khotob Waktu itu kan diulah sama Ustadz Kalau setan melihat Umar Bukan kalau kita kan Ih setan-setan gitu Umar-umar gitu Saking takutnya setan tuh ya sama Umar ya Karena berani membela agama Allah SWT Dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi pendidikan ala Rasulullah ini Sudah pasti terbaik Dan harus diadopsi oleh para orang tua Oke Banyak sekali misalnya metode dalam membelajaran Al-Quran Talaki misalnya Talaki Ya kan? Sahabat datang ke Rasulullah Iya gak sih? Langsung dengerin wahyu yang Rasulullah sampaikan Dihafalkan dan ditalakikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iya Seperti halnya juga Rasulullah Talaki kepada siapa? Siapa tuh? Marekat Jibril alaihi wasallam Oh iya Rasulullah kan bergurunya sama Marekat Jibril alaihi wasallam Karena sebelumnya belum bisa baca juga ya Betul Jadi konsep-konsep pembelajaran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Perlu diadopsi oleh orang tua Sehingga Anak-anak itu Kira-kira Apa ya Grand designnya tuh Nanti di umur segini Grand design Grand design untuk seorang anak tuh Dari umur segini, 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 segini Anak-anak punya Apa ya Punya Step-step yang jelas gitu Jadi udah bisa kebayang nih Kalau anak ini di umur sekian seperti ini Berarti umur 10 tahun seperti ini Berarti masa remaja seperti ini Masa dewasanya seperti ini Dan dia akan berhasil Kira-kira gitu Iya jadi Jadi seorang Orang tua gitu ya Harus punya ilmunya juga berarti ya Ilmunya juga Ilmunya Dan ilmu itu insya Allah kita ulas di Serial animasi Ibra Berkisah Oke teman-teman yang di rumah Apa nih kita manggilnya Ceria Ceria Squad Ceria Squad yang di rumah Yang belum menonton Ibra Boleh coba ditonton di Youtube channel kami Ibra Berkisah Dan di MNC TV Alhamdulillah Jam sebelas Jam sebelas Hari Ahad Hari Ahad Oke Nah Kawina Apa tuh Tadi kan udah disinggungkan Hari ini kita akan ada Sepintang tamu ya Ya yang Masya Allah Masya Allah Kita kalau lihat Kita lihat Sosial medianya Masih kecil Tapi Kedewasaan dalam Pemahaman agamanya itu Mungkin melebihi Kita yang sudah dewasa Jadi malu ya Iya jadi malu kan Jadi luar biasa gitu ya Luar biasa Biar seru Ada Bunda Faisal Jim dan King Faisal Jim Silahkan Bunda dan King Faisal Jim Oke Assalamualaikum Bunda Jim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Masya Allah Alhamdulillah Jim Alhamdulillah Alhamdulillah kita Disini di studio Manara Iya kan Tempat podcast kita Kita kehadiran Salah satu anak Yang Masya Allah Anak-anak ya Anak-anak kecil Emang anak-anak Anak-anak Yang Ketika Jim berda'wah Udah mulai berda'wah Umurnya baru 5 tahun Baru 5 tahun lah Tapi happy Membawakan cerita-cerita Rasulullah SAW Langkah agungan Allah SWT Itu buat seorang-orang tua kan Apa ya Kurotayun Jadi Penyedap mata gitu Bahkan bukan orang tuanya aja Mungkin kita-kita disini semua Jadi sedap Ngeliat Seorang anak yang Yang luar biasa Jadi kayak sosok Ibrah Secara nyata gitu ya Sosok Ibrah Secara nyata Itu bener Mungkin ini lebih baik kali ya Iya Masya Allah Iya Ibrah kan udah agak tua Ini 5 tahun Masya Allah Masya Allah Bunda kalo udah tau Ini nama lengkapnya Jim King Faisal Jim Boleh tau gak artinya Artinya apa sih Dari Kasih tau dong King Raja King Raja Faisal Jimnya Yang namain Bunda Oh Faisal Jimnya Yang namain Bunda Apa itu Bunda Sebenernya King Faisal Terinspirasi dari Raja Saudi Iya Jawa Faisal Masya Allah Pada zamannya Pada zamannya luar biasa Luar biasa banget Jim dari huruf Hijaiyah sih Harapannya Kalo orang denger Jim Jim haho gitu ya kan Ingatnya sama Hijaiyah Sama Al-Quran Sama ayat-ayat Allah Kaaf juga Adikku nama Kaaf itu Oh adikku nama Kaaf Huruf Hijaiyah Huruf Hijaiyah juga Hukumnya apa Jim sama Kaaf Apa ya Huruf apa Termasuk huruf apa Ih Ih Masya Allah Masya Allah Seru ya Jadi Diskusinya Di rumah itu Maka huruf Hijaiyah Iya Bener Halo Kaaf Halo Mbak Iya Ini Bunda Jim ini Sejak umur berapa nih Udah mulai diajarkan Membaca Al-Quran Kayak gitu Oke Jadi untuk Pengenalan huruf Hijaiyah Jadi usia Satu setengah tahun Satu setengah tahun Setelah itu Masih Mau gak mau Maksudnya masih belum mau ya Belum tertarik Jadi di dua tahun Baru Diajarkan Kayak pengenalan Huruf Hijaiyah Iqro itu Tapi masih belum mau juga nih Jadi di tiga tahun Di tiga tahun baru aktif ya Baru aktif baru tertarik sekali Di usia tiga tahun Iqro Pake metode Iqro saat itu Kemudian Bisa baca Al-Quran Di usia Bismillah ya Dengan izin Allah Di tiga setengah tahun Masya Allah Bisa baca Al-Quran Tiga setengah tahun Tiga setengah tahun Ayo teman-teman Yang munyenak Tiga setengah tahun Tiga setengah tahun Jim udah Masya Allah Tiga setengah tahun Anugerah ya Anugerah Ya emang Nama itu doa Nama itu doa Teman-teman Jadi kalau punya anak Jangan Jangan suka-suka Untuk namakan Yang lain-lain Masih banyak huruf Hijaiyah Boleh dipake ya La 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 kalau dalam besar apa artinya Tidak ya Bisa tidak Bisa bersama-sama Ini bunda aku kan Kayak iseng aja Scroll-scroll Instagramnya Jim Karena emang seneng banget Ngeliat Jim yang Masya Allah Terus Jim itu Ternyata udah Tau juga Ilmu Tajwid Gitu ya Itu gimana itu caranya Karena aku belajar ilmu Tajwid aja Dari ESD gitu Baru taunya itu Dari ESD Gimana tuh bunda Mau jawab Kakak Gimana belajar Tajwidnya Belajar Tajwidnya Tadi Tama siapa Ih Paja tau Dari usia Dari usia Usia Tiga setengah tahun ya Sama siapa di sekolah belajarnya Ustazah siapa Intan Ustazah Intan Jadi setelah masuk sekolah Di usia empat tahun Baru itu ilmu Tajwidnya Disitu Sebelumnya hanya Pelafalannya Diusahakan yang baik Dan benar gitu Jadi Jadi emang belum ngerti Sebelumnya ya Terus kan kasian juga ya Masih Batita lah istilahnya Kita Pasti kabur ya Iya jangan kan Kita aja Aduh Dek-dekan gitu ya Jadi Tajwidnya setelah usia Empat tahun masuk sekolah Itu pun karena diskonya diajarkan Jadi di rumah Di review-review lagi Dan Masya Allah Alhamdulillah Mengerti Iya Alhamdulillah Jadi kan emang Kalau dilihat dari Penjelasan bunda ya Tadi Di sekolah diajarin Di rumah di review Berarti peran bunda Sebagai Apa ya Sebagai pendamping Gym di rumah itu Menjadi sangat-sangat penting Iya gak sih Betul Jadi Banyak sekarang Orang tua Menyerahkan begitu aja Benar banget Sekolah udah Bayar ya Kok malah-malah Anak saya kok Bandel Tidak bisa Tidak bisa begitu Tetap pendampingan itu penting Nah Seberapa penting Pendampingan itu Menurut bunda Agar anak-anak kita Dalam tumbuh kembangannya Punya karakter-karakter Seperti Rasulullah Jadi memang Peran orang tua ini Penting sekali ya Tadi memang banyak sekali Orang tua sekarang Yang gak Mengerti Dan mungkin Mengerti tapi gak mau ngerti Gitu ya Tau tapi gak mau ngerti Apalagi zaman-zaman sekarang Ya dalam Era digital kayak gini Kita memang harus Mendampingi dari Yang offline Di sekolah Tetap kita kontrol Dan yang online nih Di rumah Karena sekarang gak mungkin Kita gak ngasih layar Ya kan Gak mungkin banget lah Gak boleh sama sekali itu Gak mungkin gitu Jadi memang kita yang harus kontrol Seperti tontonannya Seperti itu ya Terus juga Ini dibatasi banget memang Jadi memang boleh nonton Yang ada nilai-nilai islami Nilai Rasulullahnya juga Juga ada nilai-nilai Kebaikannya gitu Nanti kamu jadi santri kayak Ibra nih Sarungan Beneran Mau jadi Ibra? Mau Mau gak kayak gitu ya? Mau Alhamdulillah Ini Mas Rwah Sebelum kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Yang mungkin nanti Jawabannya akan daging Buat kita Kita mau jargon dulu mungkin Boleh? Jadi Gimana nih Gini nih Kita ajarin Mau ke kamera Ceria Jim boleh ikutin Mau Mau Ceria Cukup Ceria Ceria Coba ikutin ya Cukup Cukup Nurutin Rasulullah Sudah apaan belum Jim? Sudah apaan? Sudah Sudah Bareng-bareng ya Pelan-pelan ya Satu Dua Tiga Mau Ceria Cukup Cukup Nurutin Rasulullah Cinta gak Cinta gak? Kalau di talem Cinta banget Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Bunda Jadi Di rumah Mungkin Apakah Bunda ini Berbagi peran Dengan Ayah untuk Mendidik Jim Atau bagaimana Apalagi dengan Ilmu agama Ilmu Al-Quran Yang menurut kita Wah Masya Allah Apalagi enak Ini masih Masih kecil Masih umur 5 tahun Kadang kan Pengennya main aja Gitu kan Bunda Ini gimana Caranya Bunda Ya jadi Memang Untuk yang tugasnya Ayahnya Jauh nih Ayahnya di Semarang Jadi Kami jauhan Nah jadi Memang Sama Bunda Lebih banyak sama Bunda Di rumah Tidur Sampai tidur lagi Gitu ya Kalau sama ayahnya Biasanya kayak Meruja Ataupun Quran story Dia suka-suka Kisah-kisah Dalam Quran juga dibacakan Jadi virtual Kadang tapi kayak Sholat Apa Perjamaah juga Virtual juga Udah gampang sekarang Udah gampang Yang penting Suasana terbangun Betul ya Sebenarnya kan Lebih ke Kelekatan ya Kalau Gak perlu deket Tapi yang penting Lekat gitu Nah itu yang utama Nah kemudian Kalau kayak waktu-waktu Khusus Ya Di pagi aja sih Bangun Subuh biasanya Subuh udah bangun Subuh udah bangun Sholat subuh ya Atau biasanya Tahajud Masya Allah Tahajud Anak Anak umur lima tahun yang tahajud Yang bilang Kita disuruh tahajud Kayaknya Cibuk banget Terus tadi ngeliatnya Ceria banget Tahajud gitu ya Masya Allah Memang kalau tahajud Kita dapat apa Dapat apa dari awal Dapat apa Dapat apa Dapat apa Nah Kebaikan ya Rahmat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah kita dapat Nasihat Jadi malu Jadi malu Bunda mau nanya lagi Pastikan setiap orang tua tuh Punya Punya cara Dalam membentuk Dan Memenset Anaknya Kenapa bunda Memilih Menset Ingin punya anak Generasinya yang lebih baik Dari orang tuanya Kemudian juga dari Perjalanan hidup orang tuanya Dan yang ternyata Oh Ini ya Ternyata Allah dan Al-Quran doang nih Gitu loh Yang bisa menolong kita Anak pengennya Jimini Dari kecil Sudah tertanam Ilmu-ilmu ya Al-Quran Kemudian dari Rasulullah juga Tua dan Tua dan Rasulullah Supaya Insya Allah Jadi manusia yang lebih baik Dari orang tuanya Alhamdulillah Tapi kan memang berat ya Berat Di Di masa hari ini gitu ya Mengkondisikan Agar Anak kita bisa cinta Dengan Rasulullah Jadi memang Jimini Tidak kenal Superhero yang lain Ya itu Dari awal Jadi memang Tau Tapi tidak Taunya superhero Islam Siapa aja Siapa aja Jim Boleh tolong Disel Bu nama Tafatih Siapa lagi Siapa lagi Yang inget siapa Usman 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 Gazi Usman Gazi Rasulullah ya Sahabat-sahabat Rasulullah Jadi kalau superhero yang seperti kartun-kartun Iron Man Itu tau aja sih Tau Gak tau banget Gak tau banget Gak tau banget Karena memang Ibra sendiri sebagai tayangan Itu kita memang mau menghadirkan Memang superhero sebenarnya itu Rasulullah Betul Itu yang harus dilanamkan dari sekarang Makanya kadang Kita juga salah satunya yang pengen dakwah itu juga ya Yuk kita Kenal dulu Al-Quran dulu Kenal dulu superhero Rasulullah dulu Dan sahabat-sahabatnya dulu Dan itu nyata Betul Dan itu mempengaruhi karakter anak juga ya Jadi yang diceritain tuh kisahnya Rasulullah Kisahnya Apa Para sahabat Jadi kita hati juga Ya Allah tersentuh gitu ya Masya Allah banget Jadi berasa banget ini Anak sebagai karunia gue rasa Alhamdulillah Ngantuk Mau donat dulu Oh minum kali ya Biar gak ngantuk Boleh minum bunda Pakai tamburnya Ibra Pakai tamburnya Ibra nih Tuh ada karakternya Mau yang mana? Mau yang mana? Nih ada dua Ini Sama 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 Kita punya Punya Tumblr Punya Tumblr Punya Tumblr Punya Tumblrnya Ibra Alhamdulillah Cuman disini juga ada banyak Ini baju Baju Ibra Ini kita Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Suka gak? Jim suka gak? Suka Suka Ya temen-temen kalau misalnya mau baju samaan Ataupun Tumblr yang samaan di nama kita Boleh banget Langsung chat di 081377004191 Dan jangan lupa klik link di bio Instagram kita Masya Allah Walaupun baru sekali lancar loh Boleh Aku grogi tau temen-temen Aku grogi Gapapa Tapi seru karena binang tamunya luar biasa Luar biasa Nah Jim aku mau nanya sama Jim dong Apa tuh? Oh Jim Kamu sekarang hafalan Al-Quran nya udah berapa Juz? Bi-Ihnillah 9 Juz Masya Allah Masya Allah Jawabannya beda pake Bi-Ihnillah Jangan dijawabah emang Karena pertolongan Allah Wina berapa Wina? Jangan ditanya Jangan ditanya Masya Allah Nanti dites nanya 0 Oh 0 Satu lah satu Iya lagi Iya lagi Ya Allah Ngomong-ngomong tentang hafalan ya Memang anak kecil itu Untuk hafalan itu sebaiknya memang kita 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 kenalkan hafalan dari dini Walaupun memang jadi tajutnya belum begitu benar Ya Kan cepet ya Bunda ya Ya kan Mulai menghafalnya umur berapa? Mulai 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 2 tahun 2 tahun Jadi awalnya kayak Biasanya mau tidur tuh kan pake nyanyi ya Atau pake apa gitu ya Nah kalo ini pake ngaji gitu Pake ngaji Masya Allah Mungkin bisa dicoba kali Hafalannya 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 Haji bareng Jim Malau Jim aku main liat Kamu baca suara Apa tuh? Apa ya? Jus lima Ada di Instagram itu Jus lima Surat apa ya? Anissa Anissa Gila gitu Ih ketawa dia Ingat Coba jim Coba jim sekali Coba A'udhu Bila Oh baca aja ini Gak Oh baca aja Gak sambung ayat Gak sambung ayat Oh fascinating Masya Allah Coba jim Alhamdulillah Satu ayat itu panjang Coba Kita test Selanjutannya Selanjutannya Langsung sadaka Allah Masya Allah Aduh pelafalan hurufnya Aku pengalaman ya Di usia-usia Jim ini memang Gak banyak yang bisa Melafalkan secara baik dan benar Kalau dia Tidak punya contoh yang sering dia Dengar Bagaimana tadi Farybo Dia pakai bohnya Tinggal sempurna kan aja Jadi usia-usia 10 tahun sih udah jadi Lebih matang Lebih matang 7 tahun bisa insya Allah Dan Jim seneng banget kan Ketika ngafalin kan Jim seneng menghafal Ia Kenapa ya Kenapa Menghafal Quran itu kenapa Kenapa Biar Allah sayang sama kita Masya Allah Biar alam kuburnya terang Jim juga mau ngasih Mbak Kota ke ayah bunda Masya Allah juga sayang sama kita Terus Dijawakan dari siksa beneraka Alhamdulillah Alhamdulillah kalau begini sih asik Maksudnya Dapet nilai-nilai yang luar biasa Dari seorang anak kecil jadi pengen ini Terharu terharu Ya bener banget Sebenernya Jim bisa seperti ini Bisnillah Tapi karena Peran orang tuanya juga Ya pasti Pasti Tadi Umur 5 tahun Sekarang 5 tahun Hafalan sudah 9 juz 9 juz Guys Bukan juz 9 juz 9 juz Dari juz 1 Atau 30 29 1 2 3 4 5 6 7 Oh 7 Awalnya juz 7 apa? Wila sami'umat Masya Allah Awalnya juz 6 apa? La yuhibbullahul jahrabbissu Masya Allah Masya Allah Lagi 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 Awalnya juz 4 apa? Adana alumbirlah Masya Allah Pantap Awalnya juz 1 apa? Tapi kalau halaman tau gak? Aku tau kalau yang itu udah Aku tau Tapi Tapi Jim tau ini gak? Halaman 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 kelima Awal Awal Halaman kelima Juz 1 Di kanan kiri Atas Halaman 5 Atas Bener Masa Masya Allah Jadi Masih suci ya, masih polos gitu. Lebih mudah banget, mudah sekali gitu. Masya Allah, makanya kalau orang tua udah banyak dosa kayaknya. Jadi susah masuknya. Bunda mungkin punya tips dan trik gitu. Sebagai orang tua, pasti kan butuh ilmunya juga. Apa yang harus, gimana ya? Ngomongnya gimana ya? Ilmu apa? Ilmu parenting? Islami lah. Itu seperti apa yang mungkin Bunda ajarkan ke cooking dan gym ya? Gym dan kah. Jadi sebenarnya ini disclaimer-disclaimer. Jadi memang bukan apa ya, memang pasti beda-beda ya. Tiap orang tua ini berdasarkan kisah kami gitu ya. Kami dua-duanya basicnya umum. Maksudnya bukan lulusan kesantren. Bukan cucu Kiai, cucu Ustadz, anak Ustadz juga bukan. Insya Allah ya, ini dengan izin Allah semuanya. Memang jalannya lewat tadi ya, hidayah orang tuanya. Kemudian juga setelah itu apa sih? Jadi tidak harus orang tuanya hafiz dulu. Padahal kan kebanyakan orang mau mulai, susah nih gitu ya, bukan hafiz kita nih gitu ya. Nah enggak sih. Jadi sebenarnya dua-duanya harus kompak dulu nih. Kita memang mau punya anak menghafal Al-Quran. Jadi niat yang... Oh harus siap-siap dulu ya. Niat yang... Harus siap-siap. Dia akan kajarin gymnya. Aduh, lebih tahu. Niat yang lurus dulu memang karena Allah. Kemudian juga... Biasanya kalau sudah niatnya serius, nanti actionnya juga akan serius gitu. Dari kita belajar lagi. Sebenarnya bunda juga tatuitannya jujur, ini tuh udah tahu. Tapi lupa gitu kalau secara detailnya apa. Jadi belajar bareng sama anak. Masya Allah. Jadi enggak perlu takut gitu ya. Atau enggak perlu pesimis, susah, sulit gimana. Minta sama Allah aja. Belajar bareng intinya gitu. Belajar bareng. Usahakan setiap hari punya waktu dengan Al-Quran. Jadi memang kita tuh yang bener-bener butuh banget sama Al-Quran. Butuh banget sama Allah. Iya, betul-betul. Punya waktu dengan Al-Quran. Biasanya ada jadwal khusus gitu. Murojaahnya. Murojaahnya kapan tuh? Murojaahnya kapan tuh? Murojaahnya kapan tuh? Jadi bangun subuh tuh ngapain tuh? Murojaah, eh kafalin. Ngapalin atau murojaah? Tilawah. Oh Tilawah. Berapa juj? Berapa? Satu hari langsung berapa juj? Lama-lama. Lama-lama. Tapi sama baca artinya ya. Oh Masya Allah. Masya Allah. Tadabur juga. Kisahkan banyak pesiksa Nabi ya. Iya, iya. Terus apa lagi? Setelah Tilawah. Paisal ngapain? Setelah Tilawah. Oh mau minum dulu bunda? Iklan dulu nih. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Iklan. 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 Di mana? Di 08 13 770 41 91. Masya Allah. Apa loh. Saya yang udah lama di sini gak hapa loh. Terus? Di mana apa? Apa? Apa lagi? Di mana? Di mana? Berapa banyak? Siada itu menambah hafalannya. Menambah hafalannya. 5 ayat apa 5 baris? 5 baris. 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 Berarti 1 halaman 3 hari. 1 halaman 3 hari. 1 halaman 3 hari. Iya betul. Bener gak? Bener. 1 halaman 3 hari. Terus setelah itu apa lagi? Setelah? Tambah. Ngorojaan. Ngorojaan. Itu setiap kapan? Abis subuh juga? Abis subuh? Ya. Abis subuh. Sebenarnya kalau awal-awal. Terus. Terus. Sheh Madinah. Oh, Sheh Madinah. Oh, Sheh Madinah. Jadi itu halakoh. Online. Oh. Beliau ikut. Ikutan. Jadi, setiap duha ya. Waktu duha. Duha waktu Madinah ya. Jadi di sini mungkin sekitar Zumo Zuhur gitu. Tapi sistemnya ini yang setoran aja. Setoran satu. Terus? Terus? Makan. Oh, terus makan. Terus bobok siang. Terus jebur-jebur. Mandi. Mandi. Oh ya pagi hari. Mandi makan sarapan. Terus? Terus bobok. Terus bobok. Terus bobok. Terus makan lagi. Eh, Pasur. 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 Terus. Bobok. Makan lagi. Bobok lagi. Eh. Enggak. Terus apa biasanya? Biasanya Morojaan. Morojaan. Jadi dalam sehari bisa berumur aja berkali-kali Bunda? Bisa. Tiga, empat kali. Kalo di-split ya. Tapi kalo lagi semangatnya menggebu. Biasa. Bisa satu jus dalam satu waktu bisa. Setengah jus dalam satu waktu bisa. Masya Allah. Tapi kalo misalnya memang lagi naik turun ya. Emutnya kita bagi-bagi. Biar ga terlalu lama. Diseling sama main juga. Jadi memang kita harus masuk ke dunia mereka juga. Jangan mereka ikut sama bukan. Iya bener-bener banget. Iya bener-bener. Kasian. Ya gitu. Kadang-kadang sambil jalan-jalan. Sambil buka. Kata-kata ngalir aja ya Bunda? Iya. Mungkin agak kelewet dikit kita benerin gitu. Masya Allah kemarin tasmi yaudah. Diam gitu. Satu jus full kan kemarin tasmi jus tujuh. Duduk langsung. Sekali duduk. Manis. Satu kali duduk. Masya Allah. Tasmi jus berapa Bunda? Kemarin terakhir tujuh ya. Tujuh ini baru ditasmikan kemarin. Jus tujuh. 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 Apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Dibenerin. Masya Allah ya. Jim. Jim hobinya apa Jim? Kesenangannya apa itu? Kesenangannya. Mewarnai. Mewarnai. Baca buku. Baca buku. Baca buku. Baca buku. Terus baca. Quran. Masya Allah. Baca Quran jadi hobi. Udah. Main-main. Kalau main. Main apa biasanya? Suka aja. Suka aja. Ya suka bang. Suka banget. Kalau anak-anak kecilnya beda ya? Beda-beda kelas. Beda kelas. Ini berkelas. Berkelas ya Jim ya. Anak sedikit main. Kalau kita kan masih gede masih banyak main juga. Ya kan? Masya Allah. Nah Jim. Kamu punya target nggak? Pengen khatam Al-Quran hafal di umur berapa? Hmm. Wah syukur. 37 sih mau di umur berapa? 37 sih di umur berapa? Ini kan Jim udah 5 tahun nih. Kira-kira. Kira-kira aja. Punya nggak? Berapa ya? Gimana Allah aja? Dimana Allah. Gimana Allah? Gimana Allah? Mengalir aja. Allah mau bikin besok khatam nggak? Bisa. Insya Allah. Iya kan. Alhamdulillah ya. Jim, Jim ada merasa bosan nggak sama Al-Quran Jim? Gak ada. Oh Masya Allah. Gak ada. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Karena. Kenapa bosan? Karena? Karena. Tidaklah Allah. Tidaklah. 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 Gimana? Tidaklah Allah. Menciptakan? Menciptakan bumi. Jim dan? Eh, Jim dan. Jim dan manusia. Jim dan manusia. Menciptakan. Menciptakan. Menciptakan agar beribadah kepada Allah. Kepada Allah. Kepada Allah. InsyaAllah. Jadi kita memang tugasnya? Tugasnya ya berarti Al-Quran. Beribadah. 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 Alhamdulillah. Beribadah. Nih ada pertanyaan lagi buat Bunda. Setelah ini kan. Masuki tahap SD ya. Tahap SD ya. Tahap SD ya. Mungkin Bunda sedang mencari-cari. Rekomendasi atau SD sekolah. Yang membuat Jim itu. Tetap pada biah atau lingkungan. Yang mengkondisikan Jim. Kepada Al-Quran. Itu gimana Bund? Apa yang sedang dicari sekarang? Apakah sekolah biasa? Atau pesantren kah? Atau gimana? Betul. Jadi memang pernah survei ya. Kebetulan sekolah. Pengennya sih yang deket juga sebenernya ya. Apa. Sekolah-sekolah IT mungkin ya. Kalau sekarang ya. Tapi memang. Mereka punya target hanya 5 justi. Selama 6 tahun gitu loh. 6 tahun tuh hanya 5 justi aja. Sedangkan. Inginnya bisa meneruskan ya. Atau. Melanjutkan. Yang sudah kami. Lakukan dirumah gitu. Saat ini gitu. Jadi survei beberapa sekolah. Pulang pergi masih belum. Jadi. Rencana sih mau pesantren ini. Pesantren. Betul juga. Masih segini. Gede-gini pesantren ini. Kenapa? Bajunya kenapa? Belum basah. Gak apa-apa. Oh seperti Ibra. Ibra kan santri. Ibra santri Jim. Jadi emang Ibra sendiri pun. Semangin mau ngasih tahu. Asalnya pesantren tuh asik. Iya betul. Pesantren. Boleh bocoran gak? Udah. Pesantrennya yang sedang dilirik. Oh ini bulu. Boleh deh. Boleh. 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 Di Kudus. Di Kudus. Di Kudus. Kayaknya Mas Ruan disini ya. Mas Ruan kayaknya pernah disana. Kayaknya kecil disana memang. Dari umur segini. Dari umur segini. Sampai kelas 1 SMP. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Kalau di. Itu kan pesantren NU ya. Iya. Iya kan. Salaf. Salaf NU. Jadi kita nanti. Belajarin kitab kuning. Ilmu Faro'id. Ilmu Nahun. Suraf itu kelas 4 SD. Ngapalinya Altya Ibnu Malik. Aku gak tahu lagi. Iya kan. Iya kan. Jadi. Nanti maknanya makna gandul. Pake bahasa Jawa. Jadi. Jim belanjar bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa gak Jim? Enggak. Ibra kan nanti bahasa Jawa. Iya. Gak. 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 Ada siapa. Ada siapa. Ada Allah. Memberikan apa ya. Kesan-pesan. Atau tips and trick. Buat teman-teman. Yang di rumah nih. Untuk ceria skot gitu. Harapan-harapan ya. Harapan-harapan ya. Ya. Iya. Apa? Apa tuh gimana? Ceria skot. Terus. Bersemangat belajar Al-Quran. Supaya Allah sayang. Dan. Rasulullah SAW bangga. Masya Allah. Dan. Bisa masuk surga. Amin. 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 Nah sebelum kita nanti. Bentar lagi kita selesai ya. Oh. Udah ada tulisan itu. Oh iya. Jim. Ada yang mau kau ratanyain. Sama bunda juga. Buat Jim. Rasulullah itu. Seperti apa sih? Menurut Jim. Menurut Jim. Nah kalau. Kalau Jim ketemu Rasulullah. Nih tau-tau. Rasulullah. Jim mau ngobrol apa aja sama Rasulullah. Ini. Rasulullah. Apa yang pertama. Ini yang pertama dulu ya. Ya. Insya Allah. Rasulullah sayang banget sama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu Muhammad. Melainkan agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Sadaqallahul Azim. Jadi aku senang banget sama Rasulullah. Rasulullah. Nah kalau. Kalau ketemu. Kalau ketemu sama Rasulullah. Ya bilang apa? Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Terus beluk. Beluk. Terus aku bilang ingin. Dilawah bareng. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Gitu ya. Ini meraujah bareng. Sama malaikat jizil juga. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Aduh. Pasti ini ya. Pengen meraujah bareng Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. kita merojaah sama temen aja takutnya bagi Rasulullah kabur iya, insya Allah tapi jin dengan nanti kan udah bilang, eh orangnya kabur dipanggil dipanggil ya Rasulullah ya si, si, kabur gitu Allah wa salli alam nah bunda bunda, kayak tadi pertanyaannya sosok Rasulullah di mata bunda dan keluarga dan seperti apa sih? karena kan kita punya cara pandang berbeda dan sosok ini yang terlalu biasa silahkan bunda kalau udah ngomongin Rasulullah tuh kadang kita bacain cerita aja sama Jim itu berkaca-kaca gitu loh ya Allah ya perjuangannya ya Masya Allah banget untuk memperjuangkan kita ya umatnya gitu ya jadi memang sosok yang harus kita teladani dari semua hal ya dari apalagi pernikahan juga parenting juga ya kan semua ada ilmunya dari Rasulullah sallallahu sallam kemudian juga jadi untuk Jim dan semua ya ini role model terbaik manusia terbaik yang Allah ciptakan ya Masya Allah jadi memang kita harus meneladani ya dan mendalami kisahnya gitu karena kita gak kenal Masya Allah ya iya gak kenal sama hits cukup ngurutin Rasulullah sallallahu sallallahu sallam betul tuh udah deh selamat ceria Keria selamat dunia akhirat Insya Allah Masya Allah jadi memang pentingка sosok Rasulullah Show ada diri kita di anak-anak kita di sepial scent keluarga di rumah kita di sekolah kita agar kita jadi khair umat, umat terbaik, jadi gak mungkin Allah ciptakan dunia beserta isinya kalau Allah gak akan ciptakan Rasulullah, Allah pengen kasih tahu, ini ciptaan terbaik yang membuat semuanya ini bisa terjadi, Rasulullah SAW, karena Nur Muhammad duluan Masya Allah, untuk pertanyaan terakhir, kalau melihat gym pasti setiap orang tua itu mendoakan dalam sholat malamnya Bunda itu membayangkan gym misalnya nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, jadi aku punya? iya mungkin punya, Bunda punya planning untuk gym apa ya, ini juga kalau pertanyaan seperti ini juga berkaca-kaca nih jadi inginnya menjadi anak ya, sholih ya, anak yang sholih akan bermanfaat, kemudian bertanggung jawab ya sama minimal, sama hidup, untuk hidupnya sendiri gitu Bunda juga bisa, apa yang sudah dipelajari ya, menjadi bekal ya, karena Bunda gak bisa membekali apa-apa gitu kan bisa aja Bunda besok, setelah pulang dari sini, sedetik lagi mau gini, gitu kan kita gak tahu, meninggal, nah itu yang bisa Bunda titipkan wariskan ya, buat gym itu Al-Quran Allah dan Al-Quran, Bunda itu aja deh, yang dipegang gitu, sama menjadi ladani Rasulullah itu yang udah paling bener deh gitu, paling selamat, 10 tahun, 20 tahun lagi sampai menikah kemudian juga punya keturunan yang sholih-sholih ya, sampai seterusnya lah, selanjutnya Masya Allah Enggak muluk-muluk yang lain-lain, gue jadi anak sholih sama menjawab, ada itu aja Alhamdulillah, jadi ya, semua orang tua pasti memimpikan punya anak yang sholih kaya boleh, siap orang tua punya punya anak yang sholih, tapi kalau gak sholih Betul, buat apa, bener Buat apa, buat apa, ketika wafat, gak bisa doain, bayar orang untuk doain Ya kan, gak mungkin Nanti kalau gak didoain, rebutan doa Oh iya, orang tuanya rebutan doa di alam kubur, gitu ya, kalau anak yang gak doain Iya, iya, apa kita sebagai anak Harus doain orang tua, biar gak rebutan orang tua Biar gak rebutan orang tuanya di sana, ya, gitu ya Masya Allah Insya Allah Jadi memang, tadi Bunda bilang Menitipkan ke gym Allah, dan Rasulnya Rasulnya, betul Dan juga Al-Quran, dan hadith, dan sunnah 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 sunnah, ya betul, menyajaran Insya Allah Apa namanya Insya Allah Hidupnya Itu hidupnya selama Mulia dunia akhirat Insya Allah Alhamdulillah Jadi mas, aku mau Masya Allah banget ngeliat Bunda gitu ya Bersama suaminya Aku jadi inget salah satu kalimat yang ada di postingan akun Instagram Iya Bahwa Ini mengenai privilege-nya Iya Jadi kalo misalnya kita nongkrang atau bersama temen-temen gitu ngomongin privilege kayak Ya, dia bisa kayak gitu karena orang tuanya kaya Tapi sebenernya sebaik-baiknya privilege itu adalah orang tua yang soli Sebaik-baiknya privilege orang tua yang soli Orkes Iya, anak ayah yang pertama namanya Jim Yang kedua K Yang ketiga apa? Mim Kayaknya cukup dua Cukup dua Oh beneran pemerintah Oh Asya Allah Alhamdulillah, semoga Bunda Ada temen aku Mim Oh namanya Mim, ada kata ya temennya Sahabat kamu Mim, namanya Yang Bu'ul, temen Yang Bu'ul Temen Yang Bu'ul baru nanti karantina namanya Mim kata ya Ya Syamim sih dipanggil Syamim Hai Jim, Hai Mim Hai Kav gitu ya Oh udah kesana Oh di kemarin kan tes pertama harus kesana Oh iya iya Kita tutup dulu kali ya Iya Sebelum kita tutup Kita tutup Kita tutup Kita tutup Kita tutup Mau Ceria Cukup Nurutin Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Muda dan Jim Mudah-mudahan Kita bisa bertemu lagi di Lari Kesempatan Insya Allah Amin Terima kasih Ibra Sukot yang sudah hadir Terima kasih semuanya Di podcast kita kali ini Mudah-mudahan Hari ini bermanfaat Dan keberkahan meliputi kita semua Amin 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 Amin